Intro Baik, disini dari mana-mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Malemustika, NPM 10-119-067 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yaitu kecemasan pengaruhi gejala insomnia pada masyarakat yang kata-kata FKU NISBA. Baik, disini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar doang saya yang terdapat tadinya kasus kecemasan di dunia, yang dimana pada tahun 2017 itu ditemukan sekitar 970 juta orang yang mengalami kecemasan dan pada tahun 2020 itu terdapat dari peningkatan sekitar 53,2 juta kasus. Untuk di Indonesia ditemukan sekitar 11,6% dan untuk di mahasiswa kedokteran, tepatnya di Universitas Andalas, didominasi respondennya itu oleh kecemasan yang ringan, yaitu sekitar 30,45%. Lalu, untuk di mahasiswa tingkat 1, disini saya menjelaskan mengenai definisinya sebagai sebuah penelitian saya, yang dimana mereka ini merupakan mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi yang memiliki adanya tuntutan untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai aspek kehidupan. Lalu, saya juga menjelaskan mengenai bahaya dari kecemasan, yang dimana bahaya utamanya merupakan kekhawatiran yang persisten dan berlebih tentang berbagai domain dan efeknya bisa menyiapkan penurunan kualitas pekerjaan, kinerja sekolah, ataupun susah untuk mengenalikan diri. Lalu, untuk insomnia, prevalensinya di dunia itu ditemukan sekitar 10-30% dari populasi dan untuk di Indonesia ditemukan sekitar 10% yang diasumsikan adalah 23 juta jiwa dari 230 juta penduduk. Lalu, untuk di Udayana atau Universitas Udayana ditemukan sekitar 56% dari respon yang mengalami adanya cemasan. Lalu, selanjutnya di sini mengenai dari keanggap berpikir saya, yang dimana yang pertama itu adanya mahasiswa tingkat 1, FKU NISBA, yaitu mahasiswa angkatan 2022, yang mengalami adanya adaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, sehingga diasumsikan mereka akan mengalami stres yang menyiapkan adanya kesulitan dengan proses adaptasi tersebut, sehingga bisa menyiapkan adanya kecemasan pada diri mereka, yang dimana kecemasan itu bisa termasuk dengan yang ringan, sedang, berat, ataupun yang berat sekali. Jadi, kecemasan yang mereka alami ini bisa menyiapkan mahasiswa membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas, sehingga mereka ini bisa menyiapkan adanya berkurangnya waktu tidur, jam tidur yang tidak teratur, ataupun sulit mempertahankan tidur, dan juga bangunan yang terlalu pagi, dari keempat gejala tersebut termasuk dalam gejala insomnia. Baik, selanjutnya di sini mengenai metodologi penelitian saya, dimana yang pertama subja penelitian pada penelitian ini merupakan mahasiswa tingkat 1, FKU NISBA, dan untuk nilai N atau targetnya itu adalah 8 pesanan orang, sementara pada penelitian saya, itu responden yang bersedia adalah melebihi target, yaitu sekitar 96 orang. Lalu untuk pemilihan sampelnya adalah non-probability sampling dengan jenis consecutive sampling. Dan untuk rancangan penelitiannya adalah observational analytic dengan desain cross-sectional. Dan untuk instrumen kecemasan, saya menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety, dan untuk instrumen dari insomnia-nya, saya merupakan menggunakan insomnia security index. Lalu selanjutnya mengenai analisis data, di mana di sini data yang didapatkan dibuat tabulasi anvariat untuk mendeskripsikan masing-masing variable, sedangkan data bivariat akan diuji menggunakan uji visor ekstrak untuk menilai hubungan antara kedua variable dengan portfolio kurang dari 0,05%. Lalu selanjutnya di sini dari karakteristik subjek penelitian saya, di mana 96 responden mahasiswa tingkat 1, FKU NISBA ini didominasi oleh 73 orang jenis kelamin perempuan, dan untuk rata-rata usiannya adalah 18 tahun. Lalu untuk hasil yang didapatkan pada kecemasan, itu dibagi menjadi yang cemas dan tidak cemas. Untuk yang cemas didominasi dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sekitar 71,9%, dan untuk yang tidak cemas didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, yaitu 5,2%. Lalu selanjutnya yang mengenai insomnia sendiri, dari yang kelompok insomnia itu didominasi dengan jenis kelamin perempuan, yaitu 49%, dan untuk yang tidak insomnia itu juga didominasi oleh kelompok perempuan, yaitu 27,1%. Lalu untuk yang terakhir, di sini pada tabel di pendidikan saya, terdapat adanya hubungan tingkat kecemasan terhadap gejala insomnia, yaitu untuk yang mengalami cemas, itu didominasi dengan kelompok yang mengalami insomnia, yaitu sekitar 62,5%, dan untuk yang tidak cemas, didominasi dengan kelompok yang tidak mengalami insomnia, yaitu 7,3%. Sehingga didapatkan p-value 0,009, dan otratio 7,778, yang mengartikan bahwa kelompok yang mengalami cemas itu berpeluang sekitar 7,7% mengalami adanya insomnia. Lalu selanjutnya di sini mengenai pembahasan saya, saya menjelaskan mengenai definisi dari insomnia sendiri, yaitu adanya tidur yang lama, sering terbangun di malam hari, ataupun periode terjaga yang berkepanjangan. Dan untuk tujuan sendiri, untuk mengetahui apakah terdapatnya pengaruh dari kecemasan terhadap insomnia. Lalu yang kedua, mengenai perempulansi cemas, berdasarkan jenis kelamin, di mana pada penelitian saya ditemukan, perempuan lebih banyak mengalami adanya cemas dibandingkan laki-laki, di mana hal ini itu sesuai dengan penelitian sebelumnya, dan dikaitkan dengan bahwa perempuan ini mengalami atau memiliki adanya mekanisme coping yang rendah, sehingga kerentan mengalami adanya kecemasan. Lalu pada poin ketiga, itu saya menjelaskan mengenai mahasiswa baru kedokteran yang mengalami kecemasan, yang di mana pada penelitian saya, itu didapatkan responden tingkat 1 atau mahasiswa baru, mengalami kecemasan sekitar 90,6% dari responden, yang di mana hal ini dikaitkan dengan adanya adaptasi yang harus dijalani oleh mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya mengenai performansi insomnia, berdasarkan jenis kelamin, di mana pada penelitian saya juga ditemukan perempuan lebih banyak mengenai insomnia dibandingkan laki-laki. Hal ini pun sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang di mana alasan yang terdapat ada 2 poin, yang pertama yaitu terkait dengan naso pubertas pada perempuan yang bisa menurunkan penurunan estrogen, dan hal yang kedua adalah karena perempuan mengalami adanya mekanisme coping yang rendah, sehingga sering mengalami stres, dan hal tersebut mengaruhi dari waktu tidur mereka. Sehingga pada poin terakhir, saya menjelaskan mengenai adanya pengaruh dari kecemasan yang dialami terhadap insomnia yang dialami oleh seseorang. Lalu selanjutnya mengenai simpulan umum, di mana di sini didapatkan bahwa cemas berat pada penelitian saya sekitar 66,66%, dan untuk yang paling sedikitnya itu di cemas sedang yaitu 4,17%. Lalu insomnia-nya didominasi dengan kelompok insomnia ringan yaitu 53,12%, dan selanjutnya paling kecil di insomnia sedang yaitu 11,46%, sehingga terdapat ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kejadian insomnia pada mahasiswa tingkat 1, FKU NISBA dengan pay value 0,009. Baik, Alhamdulillah, cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.